Intro Guna mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Simalungun, Satuan Resesa Narkoba Polres Simalungun melaksanakan rejian narkoba seperti di penginapan serta tempat hiburan malam yang ada di sejumlah tempat di wilayah hukum Polres Simalungun. Rejian yang dilaksanakan oleh tim gabungan Satuan Resesa Narkoba Polres Simalungun dan Polisi Militer, petugas gabungan tidak menemukan adanya pengunjung hiburan malam maupun penghuni penginapan yang mengkonsumsi narkoba. Kasat narkoba Polres Simalungun AKP Heri Sihombing mengatakan, dalam rejian gabungan dilakukan pemeriksaan kepada setiap pengunjung hiburan malam sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap peredaran gelap narkotika. Lebih lanjut lagi, AKP Heri Sihombing, rangkaian pemeriksaan sampai kepada tes urin dilaksanakan tidak didapati pengunjung yang positif narkoba. Bahkan, rejian terus akan dilaksanakan untuk mengamankan jelang tahun baru 2019. Kita laksanakan pemeriksaan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba terhadap tempat-tempat hiburan dan kafir mang-remang. Kita ambil contoh di daerah Bukit Maraja dan juga daerah Karanganyar. Tadi kita laksanakan tes urin terhadap para pengunjung baik pria maupun wanita dan hasilnya masih negatif untuk penyelagunangan narkoba. Dan kegiatan ini akan tetap kita laksanakan secara kontinu untuk mengamankan menjelang tahun baru 2019. Terima kasih telah menonton!